Kita ke informasi lain, pemisah banjir menjadi hal yang tak terelakkan di Jakarta saat musim hujan tiba. PMKG merilis sejumlah wilayah di Jakarta yang berpotensi banjir saat musim hujan. Lalu apa langkah BPPD DKI untuk antisipasi banjir Jakarta? Berikut ulusannya. Awal tahun 2024, Jakarta bersiap untuk memasuki musim penghujan. Dan biasanya di musim penghujan, seluruh wilayah Jakarta akan bersiap-siap untuk menghadapi potensi banjir. BMKG pun sebelumnya telah menyatakan bahwa hampir seluruh wilayah di DKI Jakarta akan berpotensi mengalami banjir meskipun potensi banjir tersebut tergolong rendah. Namun demikian masyarakat tetap diimbau untuk tetap waspada. Dan BMKG pun telah merilis sejumlah wilayah di Jakarta yang rawan mengalami banjir. Di Jakarta Barat terdapat lima titik wilayah rawan banjir. Yang pertama adalah Cengkareng, kemudian ada wilayah Gerokol, ada juga wilayah Petamburan, Kalideres, dan juga Tambora. Sementara itu di wilayah Jakarta Pusat terdapat empat titik wilayah rawan banjir. Yang pertama adalah Cempaka Putih, Gambir, Johar Baru, dan Tanah Abang. Sementara itu di wilayah Jakarta Selatan terdapat empat titik wilayah rawan banjir. Yakni yang pertama ada wilayah Cilandak, kemudian wilayah Kebayoran Baru, wilayah Pesanggerahan, dan juga wilayah Tebet. Selanjutnya di wilayah Jakarta Timur, terdapat tiga titik wilayah rawan banjir. Yakni ada Cipayung, ada Jatinegara, dan juga Pasarebo. Dan yang terakhir, wilayah Jakarta Utara juga mempunyai tiga titik wilayah rawan banjir. Yang pertama adalah Cilincing, Kelapa Gadi, dan juga Penjaringan. Lalu seperti apa persiapan warga untuk menghadapi banjir tahun ini? Ibu Musi ini sudah berapa lama tinggal di daerah sini, Ibu? 30 tahun. 30 tahun lebih. Nah, ini kan sudah memasuki awal tahun 2024, Ibu. Dan diprediksi akan memasuki musim penghujan. Nah, Ibu sebagai warga yang tinggal di sekitar bantaran sungai atau kali ini, Ibu, bagaimana persiapan ini, Ibu? Persiapan saya pertama, saya harus aswada. Yang kedua, saya harus membenahi barang-barang saya ke atas. Dan yang ketiga, saya harus keluar mengungsi di tempat yang dataran tinggi. Oke. Biasanya di daerah sini, Ibu, jika banjir ini, berapa ketinggiannya, Ibu? Berapa meter, Ibu? Satu meter, kalau yang lebih tinggi lagi, dua meter, lebih di atas. Oh, biasanya satu sampai dua meter, Ibu. Tapi paling parah yang pernah terjadi di sini sampai? Dua meter. Dua meter. Oh, sampai ke atap rumah Ibu? Iya. Persiapan Bapak sebagai warga ini apa, Ibu? Ya, pertama-tama saya kan dengar informasi dulu dari pusat, dari Katulampar. Yang kedua kan dari sana kan ada informasi siaga berapa, siaga berapanya. Apakah siaga satu, siaga dua, apa siaga tiga. Kalau siaga tiga, ya saya nggak kemana-mana, cuma beresin-beresin tempat ini aja, di naik-naikin ke atas. Sudah begitu doang. Sudah. Oke. Kalau di daerah sini, biasanya kalau jika terjadi banjir, Pak, bisa berapa meter ketinggiannya, Pak? Ketinggian kalau siaga tiga, ya sekitar satu meter. Kalau siaga satu, ya antara dua meter lah, sebatas itu aja tuh, apa, tingkat, tingkat satu udah itu-situ. Banjir turut menyita perhatian Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPPD Provinsi DKI Jakarta. Mereka pun telah melakukan berbagai upaya untuk menghadapi dan juga mengantisipasi banjir di Ibu Kota. BPPD DKI Jakarta telah melakukan berbagai koordinasi dengan dinas terkait, seperti dinas Gulkarbat, dinas kesehatan, dan juga dinas sosial untuk menghadapi peralihan musim di Jakarta. Kemudian yang kedua, BPPD DKI Jakarta telah melakukan pemeriksaan terhadap seluruh sarana dan juga prasarana penanggulangan bencana di tingkat kelurahan di Jakarta, termasuk tenda, perahu, dan juga pelampung. Kemudian yang ketiga adalah BPPD terus memberikan update informasi perkembangan terkini melalui kanal digital. Kemudian BPPD DKI Jakarta telah mengaktifkan 267 posko siaga bencana di setiap kantor kelurahan di wilayah DKI Jakarta. Kemudian BPPD DKI Jakarta juga telah menyiagakan 267 personil yang beroperasi secara 24 jam penuh di wilayah rawan banjir. Dan yang terakhir adalah pembukaan layanan pengaduan darurat bagi warga DKI Jakarta dengan nomor siaga 112 yang beroperasi penuh selama 24 jam. BPPD sudah melakukan berbagai antisipasi untuk menghadapi musim hujan dan juga nantinya bencana banjir di Jakarta, Pak. Kemudian seberapa efektifkah yang sudah dilakukan oleh BPPD DKI Jakarta ini, Pak? Jadi gini, BPPD ini kan kami pertama kita menganalisa hasil prediksi BMKG ya, bahwa memasuki November yang lalu Jakarta sudah mulai masuk musim hujan. Dan diperkirakan di Januari dan menjelang nanti Februari akan ada puncak musim hujannya. Mungkin ditandai dengan biasanya hujan yang cukup ekstrim, lebat, intensitasnya yang cukup lama dan lain-lain. Nah berdasarkan itu, kami sebetulnya BPPD DKI Jakarta sepanjang tahun kami selalu melakukan dua hal. Yang pertama adalah kita menginformasikan kondisi cuaca Jakarta per dua jam, timur, selatan, barat, utara, termasuk pulau seribu. Bagaimana kondisinya? Apakah ada hujan yang lebat, sedang atau pengeringan, petir, angin kencang, dan lain-lain. Kemudian BPPD juga kami dibantu oleh teman-teman dari Dinasum Berdaya Air DKI Jakarta, kita melakukan pemantauan terhadap 13 sungai yang ada di Jakarta. Istilahnya dengan TMA, tinggi muka air. Dalam 10 tahun terakhir, Pemprov DKI Jakarta juga ada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan vertikal drainase dan sungguh resapan itu. Ada juga namanya sebetulnya lubang biopori, lubang resapan biopori. Itu dibuat di kawasan-kawasan publik. Ada di taman, ada di jalan-jalan, di sekolah, di tempat-tempat ibadah. Tujuannya adalah membantu pengurangan resapan air. Artinya, kita tahu Jakarta kan banyak betonisasi, semenisasi. Yang dulunya masih tanah kosong, sekarang sudah jadi perumahan. Yang dulunya tanah kosong, mungkin jadi tempat lagi, dan lain-lain. Artinya, daerah resapan airnya sangat jauh berkurang. Nah, dengan adanya tadi vertikal drainase, sungguh resapan, lubang resapan biopori, diharapkan bisa membantu penyerapan air yang biasanya tergenang di titik-titik tertentu bisa cepat suruh. Banjir sudah menjadi bagian tak terpisahkan bagi masyarakat Jakarta, sebab terjadi setiap tahunnya pada musim penghujan. Meski begitu, Pemprov DKI Jakarta terus bekerja untuk meminimalisir terjadinya banjir di ibu kota. Masyarakat pun dituntut untuk turut serta membantu kerja pemerintah, salah satunya dengan tidak membuang sampah sembarangan.